Siapakah sebenarnya Riana Augustina? Riana Augustina, seorang wanita Indonesia berusia 2,6 tahun, tiba-tiba menjadi sorotan sebagai istri tersangka pembunuhan, Lim Ah Seng, yang berusia tiba-tiba 7 tahun. Informasi mengenai kehidupannya datang dari ibu Lim, yang memutuskan untuk membuka diri kepada The New Paper tentang keluarga yang tampak bahagia sebelum keberuntungan Lim mengubah segalanya. Pasangan ini bertemu lebih dari 8 tahun lalu di Batam, Indonesia, ketika Riana masih remaja. Awalnya hubungan mereka harmonis, bahkan mereka menggelar pernikahan adat tidak lama setelahnya. Namun, catatan resmi menunjukkan bahwa mereka tidak pernah mendaftarkan pernikahan mereka. Dua tahun lalu, kehidupan mereka berubah ketika Lim memenangkan sejumlah uang yang cukup besar dari bermain toto. Kedatangan uang secara tiba-tiba membawa sejumlah perubahan, termasuk menyewa sebuah bungalow di Jorbaru selama setahun dan memberikan Riana singkannya, bahkan memungkinkannya untuk membuka salon kecantikan. Namun, keberuntungan finansial membawa tantangan yang tidak terduga, yang mengganggu persatuan mereka yang tidak resmi. Ibu Lim mengingatkan Lim untuk memenuhi permintaan Riana, yang kemudian membuat pasangan tersebut kembali ke Singapura tahun lalu untuk mendaftarkan anak pertama mereka di sekolah dasar dan membeli sebuah flat di Bukit Merah. Meskipun Lim melakukan berbagai upaya, kesulitan finansial tetap terlihat. Lim, seorang kurir berpendidikan sekolah dasar, meminjam uang dari majikannya untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan Riana kadang-kadang meminta bantuan keuangan dari Ibu Lim. Kesanggupan Riana juga memberikan kesan pada anak-anak Lim, yang mengaku takut padanya. Suatu insiden di rumah Ibu Lim menyoroti ketegangan dalam keluarga, di mana Riana bersikeras untuk membawa salah satu anak ke kampung halamannya di Indonesia, menyebabkan kecemasan dan ketakutan di antara anak-anak. Di tengah tantangan ini, kunjungan Lim ke rumah ibunya semakin sering, seringkali berbagi kekhawatiran tentang Riana dan masalah keuangan. Namun, dia tidak pernah mengungkapkan kepindahan Riana dari rumah mereka. Anak-anak mengungkapkan bahwa Riana hanya mengunjungi mereka sekali setelah insiden tersebut, membawa dua boneka lembut. Hari ini, boneka-boneka tersebut tetap menjadi barang berharga, memberikan penghiburan kepada anak-anak ketika ayah mereka tetap berada dalam tahanan polisi. Ketika Lim akhirnya membuka diri tentang pembunuhan yang diduga terjadi pada malam yang tragis itu, kata-katanya mencerminkan campuran perasaan cinta, ketakutan, dan juga mencerminkan campuran perasaan cinta, ketika ayah mereka tetap berada dalam tahanan dan mencerminkan campuran.